Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Yaitu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wabad, ikhwat al-islam, ikhwat al-fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di salah satu waktu, masa yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai waktu yang istimewa. Di mana al-imam ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengutip salah satu ucapan dari salah seorang ulamak salaf. Yaitu sahal ibn Abi Salih rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ikhtarallahu az-zamana Wahabbul zamani ilallahi al-ashhurul hurum Wahabbul ashhurul hurumi ilallahi dhul hijjah Wahabbul dhil hijjati ilallahi al-ashhurul uwal Kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih waktu yang istimewa. Dan waktu yang paling Allah cintai adalah Al-ashhurul hurum Bulan-bulan haram Yaitu dhul qa'dah, dhul hijjah, muharram dan rajab Wahabbul ashhurul hurum dhul hijjah Dan dari keempat bulan haram itu yang paling Allah cintai adalah bulan dhul hijjah Wahabbul dhil hijjati al-ashhurul uwal Dan dari bulan dhul hijjah itu Yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai adalah Sepuluh hari pertama Di bulan dhul hijjah Oleh sebab itu para ulama rahimahullah jami'an Mereka berbeda pendapat Manakah yang lebih utama antara sepuluh hari Di bulan dhul hijjah Ataupun sepuluh hari di akhir bulan ramadhan Pendapat yang tengah-tengah mengatakan bahwa Sepuluh hari terakhir bulan ramadhan Itu lebih baik dari sepuluh hari pertama bulan dhul hijjah Apabila dilihat dari malam-malamnya Dilihat dari malam-malamnya Sementara sepuluh hari pertama bulan dhul hijjah Itu lebih utama Daripada sepuluh hari terakhir bulan ramadhan Dilihat dari hari-harinya Oleh karena itu Nabi s.a.w. dalam hadith yang sahih Bila menyatakan Ma min ayyamin Ahabbu ilallahi al-amalu salihuh fihinna Min hadhi al-ayyamin ashr Tidak ada satupun hari Dimana Allah s.w.t. lebmin cintai Amalan-amalan salih Amalan-amalan salih yang dilakukan di dalamnya Melebihi amalan-amalan salih Yang dilakukan pada sepuluh hari pertama di bulan dhul hijjah Oleh karena itu para sahabat r.a.w. pun bertanya kepada Rasulullah s.w.t. Apatah istimewanya sepuluh hari pertama bulan dhul hijjah Sampai-sampai amal salih Yang dilakukan di sepuluh hari tersebut Begitu istimewa Maka mereka pun bertanya Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah Tidak pula jihad fisabilillah wa Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan Walal jihadu fisabilillah Tidak pula jihad fisabilillah Hanya saja kemudian beliau alaihi salatu wassalam Memberikan pengecualian Kecuali seseorang Yang mana dia keluar Dengan berbekal jiwanya, hartanya Untuk berjihad di jalan Allah s.w.t Tapi Tapi dia pulang tanpa membawa sesuatu apapun juga Artinya Jiwanya Meninggal Menemui syahid Dan hartanya pun habis untuk berjihad di jalan Allah s.w.t Oleh karena itu Allah s.w.t Menjadikan sepuluh hari pertama Di bulan Dhul Hijjah Di dalam salah satu sumpahnya Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr Wal-Fajr Walayalin Asyar Demi waktu Fajr Dan demi Sepuluh hari Jumhurul Mufassirin Di kalangan ulama-ulama salaf ataupun khalaf Rahimahumullah jami'an Mereka mengatakan Yang disebut Walayalin Asyar adalah Ashru Dhul Hijjah Sebenarnya dikatakan oleh imam Imamul Mufassirin Abdullah Ibn Abbas Dan juga yang lainnya Bahasanya Sepuluh yang dimaksud adalah Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah Demikian juga Allah s.w.t Menyebutnya sebagai Ayamu Ma'lumat Dimana kita Dianjurkan Untuk memperbanyak zikir Kepada Allah s.w.t Sebagaimana Allah s.w.t Firman kan Dan agar mereka Berzikir kepada Allah s.w.t Menyebut nama Allah s.w.t Di hari-hari yang telah ditentukan Yang dimaksud Ayamun Ma'lumat Menurut para ahli tafsir Rahimahumullah jami'an adalah Ashru Dhul Hijjah Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah Oleh karena itu Sangatlah disunahkan Sangatlah dianjurkan Ketika masuk bulan Dhul Hijjah Ketika Seseorang Masuk di bulan Dhul Hijjah Untuk memperbanyak zikir Berupa tahlil Tahmid Tasbih Tahlil Dan ini disebut dengan Takbir Mutlak Takbir Mutlak Diawali dari Hari pertama di bulan Dhul Hijjah Nanti ada takbir muqayyad Yang dilakukan Atau yang dikumandangkan Di Selepas Di setiap Solat Lima waktu Diawali dari Ba'dah Subuh Ba'dah Subuh Di hari Arafah Tanggal 9 Dhul Hijjah Dan berakhir di Ba'dah Asar Pada Hari terakhir Dari ayam Mutashriq Yaitu tanggal ke-13 bulan Dhul Hijjah Ikhwat Al-Islam Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kenapa 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Sangat istimewa Alasan yang lain adalah Di dalamnya ada Hari Arafah Hari Arafah Di mana hari Arafah Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada satu hari Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Paling banyak Membebaskan Paling banyak Membebaskan Hambanya Dari siksan api neraka Dibandingkan pada hari Arafah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada hari Arafah Akan turun Akan mendekat Kepada para hambanya Kemudian Akan membanggakan Hamba-hamba tersebut Di hadapan para malaikatnya Alayhimussalatu wassalam Man aroda ha'ula Ma aroda Ha'ul Apa yang mereka inginkan Artinya Apapun yang mereka inginkan Allah kabulkan Allah Allah kabulkan Oleh karena itu Ya Kalimat Atau doa Zikir Sangat dianjurkan Pada hari Hari Arafah Pada hari Hari Arafah Demikian juga puasanya Ketika Nabi SAW Ditanya tentang puasa Hari Arafah Maka beliau Menjawab Aku berharap Puasa pada hari Arafah Akan menghapus Dosa dua tahun sekaligus Dosa satu tahun sebelumnya Dan dosa satu tahun Sesudahnya Maka Kita Sing-singkan Ataupun kita Pulatkan tekat Untuk Berpuasa nanti Di tanggal Sembilan Dhul Hijjah Demikian juga Di dalamnya ada Ya'umun Nahar Yaitu hari Penyebelehan Hari kurban Dan kurban Merupakan amalan Yang paling utama Yang paling Allah Sintai Yang dilakukan pada hari tersebut Pada hari tersebut Dan bagi kita Atau siapapun diantara kita Yang bertekad Atau memiliki niat Untuk berkorban Di tahun ini Dan semoga Allah SWT Memberikan kemudahan Dan keberkahan Dan Allah berkenan Untuk Mengabulkan Maka anjuran dari Nabi SAW Adalah Tidak boleh kita itu Memotong Kuku Ataupun rambut Kita Berdasarkan hadith yang sahih Dari Umm Salamah Radiyallahu ta'ala Wardaha Jadi Nabi SAW Mata Al-amalu salih Fihinna Ahabbu ilallah Ahabbu ilallah Amalan-amalan Salih yang dilakukan Di 10 hari Pertama Bulan Dhul Hijjah ini Amalan-amalan Yang paling Allah cintai Oleh sebab itu Saya Secara pribadi Mengingatkan diri sendiri Dan juga para Pemirsa sekalian Para pendengar sekalian Untuk apa? Untuk memperbanyak Amal ibadah Di 10 hari pertama Di bulan Dhul Hijjah ini Demikian Apa yang bisa disampaikan Semoga Video singkat ini Bisa Memberikan Motivasi Khususnya Kepada diri saya pribadi Dan umumnya Kepada para Pemirsa Dan juga para pendengar sekalian Semoga Allah SWT Memberikan Taufik Dan juga kemudahan Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh